Hari ini ujian nasional tingkat sekolah menengah atas dan sederajat serentak digelar di seluruh Indonesia. Namun pelaksanaan ujian nasional yang ada tahun ini menggunakan sistem berbasis komputer mengalami sejumlah hambatan seperti gangguan server komputer dan keterbatasan ruang ujian. Penyelenggaraan ujian nasional di wilayah Jakarta Barat sebagian sudah menggunakan sistem ujian nasional berbasis komputer. Salah satunya di SMA Negeri 78 Kemanggisan, Jakarta Barat. Namun dengan adanya keterbatasan ruangan dan unit komputer, maka pelaksanaan ujian nasional dibagi menjadi tiga gelombang. Di wilayah Jakarta Barat sendiri, ujian nasional tahun ini diikuti 27.193 siswa dengan perincian 9.627 siswa SMA, 12.722 siswa SMK, 1.684 siswa Madrasa Aliyah, serta 3.160 paket C. Sementara pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK hari pertama di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, diwarnai sejumlah kendala. Akibat gangguan server, ratusan peserta ujian tidak dapat mengerjakan soal. Dari tujuh ruangan ujian nasional berbasis komputer di SMKN, 1 Majalengka, dua ruangan diantaranya tidak dapat melakukan login, sehingga komputer ujian tidak dapat digunakan. Sebanyak 15 teknisi IT telah dikerahkan untuk mengecek pada sistem jaringan server, namun komputer belum juga terhubung. Itu ada masalah untuk koneksi ke pusat, ketika dicoba di cek di ping ke pusat itu, statusnya RKO atau tidak ada hubungan dengan pusat. Itu di server atau di mana? Dari sini ke server, ya dari server ke pusatnya yang ada masalah. Saya juga sangat terkejut kalau sampai terjadi seperti tadi, tapi apapun yang terjadi, ini kan baru awal menggunakan teknologi baru, itu yang jelas semoga tidak merugikan anak-anak didik kita. Dengan adanya gangguan tersebut, pihak sekolah tengah berkoordinasi dengan istasi terkait agar gangguan tersebut cepat teratasi. Tim Liputan, Berita 1